Saudara dan seperti pelari estafet, ada empat saudara. Saudara dan mungkin yang pertama itu misalnya adalah Abraham. Dan Abraham itu menyerahkan anaknya, saudara. Itulah standar pelari yang pertama. Saudara pelari yang kedua itu seperti Daud. Bagaimana dia menari-nari sekuat tenaga. Dan bagaimana dia selalu menyintai Tuhan. Sampai disebut orang yang sehatinya seirama dengan Tuhan. Maka sampailah kita pada pelari yang ketiga. Saudara pelari yang ketiga, saudara itu anggaplah Paulus. Dan saudara dia berlari begitu rupa. Sampai dia mengalami dipecut. Sampai dalam dua tahun, saudara. Dia bisa mengabarkan Injil, saudara, ke seluruh Asia. Nah persoalannya, walaupun tiga pelari ini luar biasa. Kitalah pelari terakhir. Dan kitalah yang disebut putaran terakhir. Sebuah generasi yang hidup di putaran terakhir. Saudara dan berapapun kemenangan daripada pelari yang pertama, maka pelari yang terakhir yang menentukan. Saudara karena itu saya berdoa semuanya, salam dari ujung bumi timur, dari Papua, maupun sampai ke Sabang, sampai kemanapun juga. Kita harus sadar bahwa kita adalah generasi putaran terakhir. Karena itu mari apa dan bagaimana cara kita hidup. Saya berdoa supaya kita semuanya sadar bagaimana kita hidup dan kita ada di putaran terakhir. Saya akan bacakan buat saudara. Yang pertama, saudara. Maliaki tiga, ayat yang pertama. Maliaki tiga, ayat yang pertama. Ya, lihat aku menyuruh utusanku. Ya, kita semuanya, pasukannya, untuk supaya mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Jadi, saudara yang harus mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan, saudara itu adalah... Saudara itu adalah kita. Saudara kita yang harus mempersiapkan jalan. Pak Wesley, Bu Ceri mau masukin powerpoint ya, PPT-nya. Sudah bisa, sudah. Coba. Oke. Terima kasih, Pak. Lanjut, Bu. Yang di saya tetap terus buka saya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih sekali lagi. Maafkan. Saudara, sekali lagi, bagian kita adalah mempersiapkan jalan, saudara. Supaya apa? Dikatakan dengan mendadak. Dengan segera. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk kebaiknya. Ke Indonesia. Malaika perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Jadi, yang Tuhan mau itu adalah seperti ini, saudara. Pada waktu kita mempersiapkan jalan hari-hari ini, maka tiba-tiba Tuhan akan datang. Tuhan akan masuk ke Indonesia, membuat lawatan yang terbesar. Dan pada waktu lawatan itu datang, saudara, dan itu terjadi, maka semua rencana Tuhan akan jadi. Saudara, rencana Tuhan yang ajaib, janji-janji yang ajaib, kelimpahan, berkat. Tidak ada seorang pun yang miskin di antara kita. Semuanya, saudara. Semuanya akan terjadi. Semuanya akan menjadi milik kita. Kalau kita mau, saudara, mempersiapkan jalan buat Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini saya merasa bahwa kita harus benar-benar mempersiapkan jalan. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, adalah dengan doa 24 jam. Saudara bisa mengaturnya bergantian. Dengan banyak orang di provinsi, saudara, di kota, saudara. Tapi pada waktu kita semua orang membuat jalan, saudara, dengan 24 jam berdoa, walaupun itu bergiliran, maka itu adalah mempersiapkan jalan buat dia. Buat Tuhan, buat Raja, segala Raja. Saudara yang kedua, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan jalan? Saudara adalah dengan cara, saudara, jalani negeri. Jalani negeri. Pada waktu saudara mulai menjalani negeri, saudara, ya, saudara keliling, saudara setiap kali saudara bisa curahkan anggur dan berkata, Tuhan, disini sudah ada tanda milik engkau. Ada anggur, ada anugerah, ada jaminan keselamatan. Saudara-saudara bisa curahkan yang lain, minyak pengurapan, dan sebagainya. Saudara sedang menyiapkan jalan. Saudara yang ketiga, saudara bisa deklarasi. Pada waktu setiap hari saudara deklarasi untuk mengucapkan janji-janji Tuhan. Ayatnya berkata, jangan biarkan Tuhan menjadi lupa. Ingatkan Tuhan terus. Maka kita sedang mempersiapkan jalan. Dan kapan Tuhan menjejakkan kaki di Indonesia? Kapan Tuhan membuat puji jat, membuat keajaiban di Indonesia? Itu adalah hak Tuhan. Tapi bagian kita, bagian kita adalah menyiapkan jalan. Mari kita lihat yang kedua. Saudara Mika 2, ayat yang ketiga belas. Penerobos akan maju ke depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri. Di kepala. Saudara, berisahan mereka. Saudara, saya mau berkata, apa artinya? Saudara, Tuhan bilang begini, ada orang-orang yang dipanggil buat jadi penerobos. Saudara, mungkin saudara berkata, saya bukan penerobos. Mulai sekarang. Saudara, generasi putaran terakhir, saudara harus menjadi penerobos. Orang yang berani, saudara, untuk memulai. Orang yang berani, saudara, untuk melakukan yang berbeda. Orang yang berani untuk lari lebih cepat. Orang yang berani untuk meletakkan hidup lebih lagi. Saudara penerobos memang diminta untuk membuat yang ekstra, saudara. Dan saya berharap, dan saya percaya, saudara yang mendengarkan adalah orang-orang yang berani ekstra, saudara, untuk membayar. Dan sehingga kita bisa lebih cepat, lebih cepat dari banyak orang lain. Saudara dan ayatnya berkata, penerobos ini akan menerobos, berjalan, memasuki pintu gerbang. Saudara, selama ini kita berdoa untuk minta pintu gerbang timur, pintu gerbang lawatan, pintu gerbang supranatural dibuka. Dan Tuhan berkata sekali lagi, aku sudah siap. Tapi yang harus masuk adalah penerobos. Saudara dan kita, dan setiap saudara yang mendengar adalah penerobos-penerobos yang harus masuk di gerbang lawatan, di gerbang grand family harvest, di gerbang supranatural. Saudara dan Tuhan, raja itu akan berjalan terus di depan mereka. Ini adalah masalah, saudara. Banyak orang berpikir, bahwa Tuhan itu, saudara, hari-hari ini tenang-tenang saja, duduk. Tidak. Tuhan sedang terus berjalan dengan sangat cepat. Saya merasa Tuhan sedang mau terbang. Tuhan sedang mau bergerak lari dengan sangat cepat. Dan kita harus mengikuti ritme Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti ritme kita, saudara. Tapi kita harus mengikuti ritme Tuhan. Kalau kita tidak mau mengikuti ritme Tuhan, maka kita akan tertinggal. Saudara ingat, waktu-waktu Tuhan, dan kita harus belajar cara-cara Tuhan. Saudara ayatnya berkata, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Tuhanlah yang akan memimpin, Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan, saudara, menunjukkan caranya. Tetapi kita harus sangat siap. Kita harus sangat siap untuk fleksibel. Saudara, saya menonton sebuah film, dan film ini tentang sejarah balapan. Hari itu ada dua kelompok, saudara. Dan ada satu kelompok yang harus membuat mobil balap dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kalau tidak, maka perusahaannya akan hancur, akan habis, dan sebagainya. Saudara, dan mereka mencoba untuk modifikasi. Dari semua mobil yang biasa mereka buat, mobil yang di jalan biasa, saudara jalan cuma sampai 90 km per jam. Ini zaman dulu, saudara. Maka mereka harus modifikasi. Sampai bisa mencapai 250 km per jam. Untuk bisa ikut balapan. Saudara, tapi itu pun mereka tidak akan bisa menang. Kalau mereka tidak bisa sampai 280 km per jam. Saudara, bayangkan. Saudara, dan kemudian, pada waktu mereka menambah kecepatan, maka problem mulai muncul. Saudara, bahannya mereka, itu saudara leleh di kecepatan yang sangat tinggi. Saudara, kemudian rem mereka menjadi panas pada waktu dipakai rem dan terbakar. Saudara, belum lagi karbulator. Belum lagi, saudara, latihan lain, aki mereka, dan sebagainya. Saudara, dan itulah dalam hidup kita. Saudara, pada waktu kita dipaksa untuk next level. Kita dipaksa menjadi penerobos, saudara. Maka seringkali kita menghadapi banyak hal. Dan kita berkata, kenapa, Bu? Setelah kita maju, setelah kita lari, mulai terjadi begitu banyak hal. Dan kadang-kadang orang berpikir, itu karena serangan balik dan sebagainya. Tetapi saya mau berkata, seringkali karena kita memang tidak siap. Saudara, dan karena itulah, saya hari ini mau berkata, siapkan diri untuk apa yang Tuhan mau. Saudara, untuk bekerja lebih cepat, untuk menjadi lebih efisien, untuk lawatan, untuk menangkap Tuhan, semuanya harus diupgrade. Dan saya berdoa, hari-hari ini, inilah waktu untuk kita mengupgrade diri kita. Saudara, dan hari itu, mereka memutuskan. Saudara, untuk menjadi penerobos, saudara. Walaupun mereka sangat bermasalah. Saudara, dan mereka berkata, biar bagaimanapun, nanti di putaran terakhir, saudara, mereka akan balap semuanya, meresikokan semuanya. Saudara, dan akhirnya, pada waktu putaran terakhir, mereka barap sekecap, sekencang-kencangnya, saudara, dan akhirnya dia menang, walaupun, akhirnya saudara, bannya itu sampai ancur, meledak, saudara. Saudara sampai lumeng, karena kecepatannya. Saudara, dan berapi, tapi pada waktu mereka semua hampir kebakaran, saudara, mereka sudah mencapai garis finish, dan kemudian disemprot. Tapi istilahnya, itu adalah cara, saudara. Kalau saudara mau jadi penerobos, saudara harus kerahkan semua tenaga, saudara harus berani ambil risiko, saudara harus upgrade diri dalam segala hal, saudara harus menghitung semuanya, karena ini adalah masa putaran terakhir. Mari kita lihat selanjutnya. Saudara, dan begitu banyak, yang hari-hari ini sebenarnya, Tuhan ingin curahkan sama kita. Tuhan sedang ingin memberi begitu banyak, saudara, kepercayaan. Tapi kenapa? Ada beberapa orang yang tidak bisa menangkap kepercayaan. Saudara, ayatnya berkata, ada yang diberikan lima, ada yang diberikan tiga, ada yang diberikan dua, ada yang diberikan satu. Saudara, saya mau garis bawahi dengan berkata, masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara, seberapapun, saya ingin memberikan, saudara, begitu banyak tanggung jawab. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa dan tidak mampu, saudara. Saudara, seringkali saya menguji beberapa orang. Saudara, dan pada waktu dia mengerjakan sesuatu pekerjaan saya, dia butuh lima hari. Maka saya tidak bisa memberikan banyak pekerjaan, saudara. Tetapi ada orang-orang yang setiap kali saya suruh mengerjakan sesuatu. Saudara, dia hanya butuh satu jam, dua jam. Saudara, dan itu beres. Maka saya tahu, orang ini sanggup untuk menerima banyak hal. Nah, persoalannya, apakah hari-hari ini, saudara mau menambah, mengupgrade kesanggupan kita? Bagaimana supaya saudara mengupgrade kesanggupan, saudara? Saya bersyukur bahwa Tuhan membuat wadah yang besar dalam hidup saya. Saudara, pada waktu itu saya masih kelas 8. Masih, saudara ya. Saudara masih sangat kecil, umur saya 8 tahun. Dan Tuhan mulai berkata, kalau kamu tidak upgrade wadahmu, kalau kamu tidak upgrade kesungguhanmu, kalau kamu tidak upgrade yang namanya kesanggupanmu, maka aku tidak bisa percayakan banyak hal. Saudara, dan Tuhan mulai upgrade saya dengan berkata, pokoknya setiap kali ada waktu baca Alkitab. Dan Tuhan berkata, setiap kali tiga fasal saja. Karena kalau kebanyakan, nanti tidak konsentrasi. Saudara, dan Tuhan bilang, kalau pagi ada waktu, baca tiga fasal. Kalau siang ada waktu, ambil lagi tiga fasal. Kalau sore ada waktu, ambil lagi tiga fasal. Saudara, dan itu metode sampai hari ini saya pakai. Setiap kali saya ada waktu, saya akan baca Alkitab, saudara. Saudara, itu adalah mengupgrade. Itu memperbesar cawan. Itu membanyakan kesanggupan kita. Saya berdoa setiap saudara hari-hari ini, setiap kali ada waktu, ambil waktu untuk menyembah. Ambil waktu untuk berbahasa roh. Itu juga mengupgrade. Saudara, saya belajar setiap kali ada waktu, saya akan mulai berbahasa roh. Di dalam hati maupun sembari kalau tidak ada orang, saya akan keras teriak bahasa roh. Saudara, saya gampang melihat seseorang. Pada waktu saya suruh seseorang berbahasa roh, saudara. Dan dia berhenti setiap 10 detik atau 15 detik. Saya tahu dia tidak pernah berbahasa roh di rumah. Saudara, tetapi ada orang-orang, saudara, yang sangat kuat. Dan bahasa rohnya sangat kuat, saudara. Itu merubah atmosfer. Saudara, saya tahu dia sangat terlatih dalam berbahasa roh, saudara. Dan itu soal kecil. Tapi itu menunjukkan kemampuannya. Saudara, sekali lagi. Kemudian yang Tuhan katakan adalah baca buku. Seminggu sekali. Harus ada satu buku. Saudara, dan saya belajar membaca buku. Saudara, tidak hanya buku tentang Alkitab. Buku tentang kekristanaan. Tapi Tuhan bilang, baca buku psikologi. Baca buku kepemimpinan. Baca buku tentang bisnis. Baca buku tentang menghitung. Saudara, kalau hari ini kita tinggal search. Ada buku elektronik. Jadi tidak usah terlalu mahal. Saudara, bisa banyak baca buku. Saudara, dan banyak orang tidak pernah membaca buku. Saudara, saya lakukan itu tetap sampai hari ini. Saudara, saya usahakan setiap minggu saya baca satu buku. Saudara, dan banyak orang. Kenapa kesanggupannya sangat kecil? Sehingga dia menerima sangat sedikit. Karena dia tidak pernah menyiapkan wadah. Dia tidak pernah menyiapkan wadah. Saudara, saya percaya kalau saudara dengarkan sungguh. Maka saudara adalah orang-orang yang menyiapkan wadah. Karena itu saya berkata, ayo upgrade. Karena kita ada di putaran terakhir. Saudara, dan kita teruskan. Saudara, dan pada waktu itu saudara. Datanglah hamba yang mempunyai satu talenta. Dan dia berkata, saudara. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menambut. Yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan ini. Di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, ada banyak orang berkata begini. Saya sibuk, saya capek, saya punya urusan banyak, saya mungkin gagal, saya tidak bisa pelayanan. Jadi kita tidak pernah, saudara, memakai semua bakat kita, talenta kita, panggilan kita, destiny kita. Memakai apapun yang ada di dalam hidup kita, termasuk uang kita untuk pelayanan. Dan saudara, jangan pernah berpikir bahwa kita aman. Tidak bisa, saudara. Saudara, dengan itu Tuhan akan sangat marah. Karena apapun yang diinvestasikan dalam hidup kita, Tuhan mau kita menghasilkan. Saudara, dan ayatnya berkata di dalam terjemahan The Message. Hamba yang diberi satu talenta itu berkata, Tuhan, aku tahu engkau seorang yang dengan standar tinggi. Membenci kecerobohan. Dan bahwa engkau menuntut yang terbaik. Dan tidak memberi kesempatan untuk kesalahan. Aku takut. Jadi, aku menyembunyikan di tempat yang aman. Nah, persoalannya, saudara, persoalannya. Saudara, inilah standar Tuhan. Saudara, suka tidak suka, ini sebuah kebenaran. Ini bukan, saudara ya, karena hambat itu bicara yang seperti ini. Ini memang standar. Saudara, yang pertama, Tuhan kita punya standar yang tinggi. Saudara, dia menerima kita apa adanya. Tetapi dia tidak pernah membiarkan kita jadi seadanya. Saudara, pada waktu anak saya lahir, Stefan dan Joshua, saya menerimanya apa adanya. Dia ngompol, saudara, dia nangis, dia pesek, dia tinggi, atau dia mancung, saya terima. Tapi sejak hari itu, mulailah pendidikan. Sejak hari itu, saya mulai menaruh sebuah standar dalam hidupnya. Saya mengajar, mengajak mereka untuk melayani dari sejak 4 tahun. Karena apa? Karena saya punya standar tinggi. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Sejak engkau jadi anak Tuhan, engkau tahu, engkau anaknya Allah, engkau anaknya Raja, segala Raja. Engkau anaknya Tuhan, yang untuk masuk dalam kerajaan surga, tidak boleh ada dosa. Saudara, karena itu, Tuhan punya standar. Saudara, Tuhan membenci kecerobohan. Saudara, dan bahwa seringkali, saudara kita itu, membaca dengan tidak benar. Mendengar dengan tidak benar. Menjawab dengan tidak benar. Melayani dengan tidak benar. Tuhan membenci kecerobohan. Saudara, dan bahwa Tuhan menuntut yang terbaik, ya. Seperti bagaimana Abraham mempersembahkan hidupnya. Bagaimana Daud menari. Tuhan selalu menuntut yang terbaik. Karena itu, kalau setiap kali saya melihat orang di dalam kebaktian, saudara, dia bilang, saya menyanyi dalam hati. Dengan muka cembetut. Saudara, mereka belum kenal siapa Tuhan. Saudara, karena Tuhan. Ada suara. Mungkin ada yang lupa mute. Saudara, ya. Ada beberapa yang protes. Mungkin bisa dicek yang belum di mute. Saudara, terima kasih sekali lagi. Saudara, dan seringkali, saudara, tanpa kita sadar. Kita tidak merasa bahwa Tuhan punya standar yang tinggi. Menuntut yang terbaik. Tetapi, saudara, mari kita belajar. Kita tidak perlu takut. Dia tetap Allah yang baik. Dia Allah yang mengerti. Dia Bapak yang luar biasa. Tetapi, kita harus terus mengerti. Ada standar yang Tuhan mau. Mari kita belajar, saudara. Bagaimana reaksi kita. Bagaimana supaya kita jadi putaran terakhir. Dan kita menjadi orang yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama adalah upgrade dan terus belajar. Saudara, ini yang pertama. Polos S1, S9, dan S10 berkata, Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya. Terima kasih telah nanya saya. Dan kamu memiliki buah dalam segala pekerjaan yang baik. Menurutmu dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, yang pertama Tuhan bilang, Saudara, supaya kita bertumbuh. Saudara, menerima segala hikmat dan pengertian. Saudara, saya bersyukur saya punya ayah yang setiap pagi, saudara. Menumpangkan tangan ke kepala saya dan berkata, Terimalah hikmat dan pengertian. Saudara, dan hari ini, Saudara, ayah saya sudah tidak ada. Tapi saya setiap hari masih tumpang tangan buat diri saya sendiri. Saya berkata, Tuhan, mari berikan hikmat. Berikan roh pengertian. Tolongin saya, tolongin saya. Beri hikmat dan pengertian. Saudara, saya mulai mengikat, mematahkan semua selubung pengoyakkan yang ada di atas kepala saya. Karena seringkali tanpa sadar kita mendengar banyak suara. Kita mendengar banyak hal. Yang membuat saudara kita tidak punya hikmat dan pengertian yang dari Tuhan. Tapi kita mendengar hikmat dan pengertian yang dari manusia. Saudara, karena itu. Saudara, apa yang Tuhan mau? Bertumbuh, saudara. Saudara bertumbuh ini dalam segala hal. Saudara, tidak bisa kalau tidak bertumbuh. Kalau dari dulu, saudara, ya. Sifatnya tidak berubah, itu tidak bertumbuh namanya. Kalau dari dulu, saudara, tetap marah-marah. Itu tidak bertumbuh namanya, saudara. Saudara, seringkali kita butuh bertumbuh. Dalam karakter. Dalam cara kita bicara. Dalam kita bersikap. Saudara, kita harus bertumbuh. Kita teruskan, saudara. Saudara, ayatnya berakar, malah kamu juga berakar, saudara, ya. Saudara, berakar di dalam dia. Saudara, dan dibangun di atas dia. Saudara, bicara soal akar. Ada banyak orang, saudara. Tidak pernah memeriksa akarnya. Saudara, dan kalau akarnya itu sudah mulai digerogoti, maka semuanya akan habis. Saudara, pelan-pelan pohon itu akan menjadi kering dan habis. Nah, mari kita lihat akar dalam hidup kita. Saudara, dimanakah akar itu? Itu adalah DNA kita. Saudara, coba mulai cek. Bagaimana DNAmu? Saudara, saya pernah tes DNA secara tubuh. Tapi kita perlu tes DNA secara, saudara, ya, rohani. Saudara, ini contoh, saudara. Saya bersyukur, saya punya ayah. Saudara yang mengajari saya tentang ini-ini. Dan itu DNA. Saudara, sehingga setiap kali saya tahu artinya mengabdi. Tapi ada orang-orang yang dalam hidupnya gak pernah mengabdi, saudara. Dalam hidupnya selalu, saudara, jadi istilah saya kutu loncat. Ya, ke gereja ini gak suka, tidak. Ya, pergi ke pelayanan itu berantem, tidak. Saudara, dia melihat yang ini dia gak suka, tidak. Ini namanya DNA-nya kutu loncat, saudara. Apalagi kalau di atasnya, juga orang seperti itu. Nah, saudara, perlu bereskan. Saudara, perlu berkata, Tuhan, dalam nama Yesus. Aku cabut. Aku cabut semua. Aku patahkan. Dan saudara, perlu bertanya kepada Tuhan. Kepada siapa, saudara, harus mengabdi, tertanak. Dan saudara, mulai komitmen di sini. Saudara, ada lagi yang tidak punya. Misalnya, saudara. DNA-nya adalah gagal. Dari atas-atasnya selalu gagal. Pekerjaan gagal. Ekonomi gagal. Saudara, ini DNA, saudara. Saudara, harus berurusan dengan Tuhan. Karena ini akam. Kalau ini tidak dibereskan. Saudara, lihat nanti dalam hidupmu, itu akan terus. Itu akan terus dan terus. Saudara, kedua yang saya bersyukur, saudara. Saudara, DNA saya dari keluarga saya, semua adalah kerja keras. Saudara, pada waktu saya kecil. Saudara, hari itu saya masih tiga tahun. Saya lihat bagaimana ayah dan ibu saya. Saudara, mereka tinggal di biak. Saudara dan ayah saya, kalau pagi, saudara, dokter dan pelayanan. Tetapi begitu jam dua siang, dokternya selesai. Dia akan jadi tukang membel, saudara. Saudara, sore, dia bukan tukang membel lagi. Dia akan urusan, dia buka bengkel, saudara. Dia dokter, tapi dia buka bengkel, saudara. Saudara, dan malam, dia masih kerja lagi. Saudara, dia jualan aki buat lampu, saudara. Karena di sana enggak banyak orang yang punya lampu. Saudara, demikian juga ibu saya. Saudara, kalau pagi, dia jadi guru. Saudara, tetapi itulah pelayanannya, saudara. Tetapi begitu siang, dia buka catering. Saudara, begitu sore, dia jualan, saudara. Dia jualan es membu, dan jualan baju, jualan apa saja. Saudara, dan malam, dia siapkan masih makanan buat besok paginya. Saudara, dan itu sudah budaya kerja dalam hidup kamu. Saudara, itu diturunkan karena sejak umur 8 tahun, saya sama orang tua saya dipaksa untuk memilih pekerjaan. Saudara, walaupun pekerjaan itu kecil, seperti berjualan atau ngelesin. Saudara, tapi orang tua saya berkata, tanpa kerja, kamu enggak bisa. Saudara, dan ini adalah DNA. Tapi ada orang yang DNA-nya memang enggak kerja, saudara. Saudara, DNA-nya nganggur. DNA-nya males. Nah, ini saudara perlu berurusan dengan DNA, saudara. Saudara, ada begitu banyak. Dalam hidup saya itu enggak bisa lihat barang, rumah, atau apapun tidak dipakai. Saudara, kalau saya lihat mobil saya enggak dipakai, saya akan sewakan atau saya kasih orang. Saudara, saya lihat tas. Lihat baju, enggak dipakai, saya akan kasih orang. Saudara, itu dalam hidup saya. Saya punya, ada rumah. Saudara, enggak dipakai, saya sewain ke orang. Saya kasih free ke orang. Itu budaya saya. Saudara, tapi ada budaya yang membiarkan apapun, saudara. Itu tergeletak begitu saja. Sampai numpuk barang di rumahnya. Nah, saudara itu DNA. Kalau saudara tidak bereskan, Wande itu akan berkata, Kenapa semuanya kosimpan? Dan itu tidak menghasilkan buah. Saudara, ini akar. Ini akar. Saya berdoa supaya saudara membereskan DNA, saudara. Dan mulai dengan simple, memutuskan itu di dalam Tuhan. Memperkatakan yang positif. Dan mulailah bertindak. Mulailah kecil-kecil kita bereskan DNA kita. Itu namanya berakar. Saudara, dan kita lanjutkan. Yohanes 15, ad 5. Saudara, dikatakan akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, aku di dalam dia. Dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ada banyak orang yang tidak bisa tinggal di dalam Tuhan. Atau memang tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Sehingga dia tidak berbuah, saudara. Saudara, apa artinya tinggal di dalam Tuhan? Saudara, untuk tinggal di dalam Tuhan, saudara, harus menyamakan semuanya dengan Tuhan. Saudara, menyamakan cara pikir. Menyamakan budaya. Menyamakan ritmo. Menyamakan waktu. Menyamakan hobi. Menyamakan kehendak. Saudara, dalam hidup saya misalnya, saya kebanyakan berpikir, Tuhan akan berkata gini, bagaimana aku bisa bicara dengan engkau? Engkau terlalu banyak berpikir pakai caramu. Saudara, ada banyak sekali orang datang ke saya. Saudara, tetapi mereka lebih banyak mau ngomong tentang dirinya. Dan mereka tidak bisa mendengar tentang apa yang saya ingin sampaikan. Saudara, kadang-kadang orang mau konselik. Tapi satu jam, saya cuma mendengar dia. Dan dia tidak mau mendengar dari saya. Saudara, dia cuma pengen dibenarkan. Dia cuma pengen, saudara, diiyakkan. Dia pengen dihibur. Saudara, dan seperti itu, saudara tidak bisa tinggal di dalam Tuhan. Saudara, saya pernah mengajak, saya sering mengajak beberapa orang tinggal bersama saya. Tapi pada waktu orang itu tinggal bersama saya, saudara, ada yang langsung. Supaya di mana dia belajar semua tata tertib saya. Tapi ada mereka yang tinggal dengan saya, tapi pakai caranya. Saudara, dan ujungnya, dengan terpaksa saya harus berkata, saya tidak bisa tinggal dengan kamu. Kalau kamu pakai caramu. Saudara, ada salah satu cara atau tata tertib yang kecil di rumah saya. Saudara, suami saya, Pak Paul, orangnya sangat rapi dan bersih. Saudara, jadi kalau ada orang mau tinggal di rumah saya, maka sandalnya itu harus tiga minimal. Karena harus ada sandal di luar. Saudara, sandal di dalam rumah. Sandal, saudara, di kamar. Itu berbeda, saudara. Nah, kalau ada orang mau tinggal di rumah saya, dan dia pakai sandal yang di luar, saudara masuk di dalam rumah, maka dia akan dicoret. Saudara, tidak bisa. Itu soal kecil. Tapi itu sudah tidak menyamakan ritme. Saudara, tidak menyamakan budaya. Saudara, ada hal yang kedua. Saudara, suami saya itu, dan kami, sangat tidak suka dengan WC yang basah. Saudara, kalau kami pakai toilet, pakai kamar mandi, begitu kami keluar, itu harus kering, saudara. Tapi ada orang-orang yang tinggal di rumah saya, tapi tidak bisa. Saudara, mereka berantakan kalau mandi. Puasa semuanya. Saudara, ini membuat kami tidak nyaman. Demikian juga dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara selama ini terus pegang. Misalnya, ada orang yang terus marah. Dan itu membuat Tuhan tidak nyaman. Kemarahanmu membuat engkau tidak bisa tinggal bersama Tuhan. Saudara, mungkin berkata, saya tidak marah, tapi saya khawatir. Karena? Ayatnya berkata, jangan kamu khawatir. Jadi, kekhawatiranku, itu membuat engkau tidak bisa tinggal bersama Tuhan. Saudara, mungkin berkata, saya tidak khawatir, tapi saya takut. Ayatnya lebih jelas lagi. Penakut. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi, saudara takutmu membuat saudara tidak bisa bersama dengan Tuhan. Saudara, mungkin berkata, ya saya tidak takut. Saya tidak khawatir. Tapi, saya iri. Apalagi, iri membuat saudara Saul gila. Saudara dan banyak orang berpikir, saya tidak iri. Tapi, setiap melihat orang lain diberkati, dia berkata, kenapa saya tidak? Itu sudah iri. Sekali lagi, saudara, kita harus belajar. Kita harus sungguh-sungguh belajar untuk menyamakan perasaan, menyamakan ritmu, menyamakan hati, menyamakan semuanya dengan yang Tuhan mau. Saudara, maka kita akan berbuah banyak. Berbuah banyak. Saudara, ada contoh kecil. Saudara, ada beberapa orang setiap kali pergi ke luar kota, saya pesankan untuk melakukan sesuatu. Tetapi, mereka menganggap enteng itu. Hari itu, mereka yang mau keluar kota, bahkan ke luar negeri, saya berkata, begitu sampai ke negeri itu, ketok, injak kakimu tujuh kali. Dan begitu kamu injak kakimu tujuh kali, kamu akan berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Dan semua malekat, semuanya diaktifkan. Dan kamu akan lihat keajaiban. Saudara, dan ada orang pergi, dan dia lupa, saudara, atau tidak terlalu menganggap serius. Saudara, dan kacau balau. Saudara, kopernya hilang. Saudara, kemudian dia tidak bisa dapat telepon. Saudara, dia tidak bisa bertemu dengan yang menjemputnya. Padahal waktu semuanya kacau, tiba-tiba, saudara, dia ingat, bahwa dia belum menginjakkan kakinya tujuh kali. Saudara, dan kemudian dia menginjakkan kakinya tujuh kali, karena itu perintah Tuhan, bukan perintah saya, saudara. Saudara, dan begitu dia deklarasi, menginjakkan kakinya tujuh kali. Maka tiba-tiba, saudara, ada orang mendekati dia, dan orang ini berkata, oke, saya bantu, karena saya bisa bahasanya. Saudara, dan dibantu orang ini, maka dia dapat, saudara, kopernya, dia dapat sim card, dia bertemu dengan orang yang harusnya menjemputnya. Saudara, tiba-tiba semua terbuka. Nah, banyak orang itu berkata begini, cukup Yesus saja. Nggak usah tambah ABC, memang. Tetapi ABC, itu artinya adalah ketepatan. Saat Yesus berkata, injak tujuh kali, mari lakukan. Saat Tuhan berkata, curahkan anggur, mari lakukan. Saat Tuhan berkata, deklarasi, mari lakukan. Pada saat saudara takat dan tepat. Karena semua itu ada. Saudara, coba bayangkan, bagaimana kalau Joshua berkata begini, Tuhan, saya mau Yeriko runtuh, tapi saya nggak mau keliling. Ya, nggak bisa. Saudara, Engkau harus keliling, saudara, 13 kali. Saudara berkata, kenapa sih nggak diruntuhin aja? Ya, nggak bisa. Itulah ketepatan. Karena itu, saya berkata, ayo, saudara, untuk menghasilkan, dan berbuah banyak, saudara harus tepat. Saudara nggak bisa berkata, kalau mau sembuh, tinggal percaya. Tuhan berkata, pergi ketua-tua, oleskan minyak. Saudara, jadi ada banyak orang, tidak mau. Pada waktu, Tuhan minta ketepatan dalam hidupnya. Tapi saya berdoa setiap kita, hari ini untuk berbuah banyak, saudara suka, tidak suka, harus melakukan dalam ketepatan. Saudara, kita teruskan. Mari berani ambil resiko hari-hari ini. Saudara, kau tidak bisa menjadi orang yang lari sedemikian rupa, masuk dalam putaran terakhir. Seperti yang tadi saya cerita, saudara, untuk orang itu bisa menang dalam putaran terakhir, saudara, dia harus gaspol, walaupun akibatnya, saudara, banyak meleleh. Saudara, seringkali kita tidak berani ambil resiko. Dan saudara tidak akan dapat apa-apa. Ayatnya jelas berkata, Lukas 19 ayat 26 dari versi The Message dikatakan ini. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Ini yang kumaksud. Berani meresikokan hidupmu. Dan memperoleh lebih dari yang kau impikan. Atau main amat, pada akhirnya engkau bersalah. Saudara, hari itu, ini 25 atau 30 tahun yang lalu, Tuhan tiba-tiba berkata kepada saya, buang ijazamu layannya. Saudara, hari itu saya sudah ditawarin pekerjaan oleh mulia. Saudara, hari itu adalah top nomor satu kontraktor di Indonesia, di Jakarta khususnya. Saudara, dan saya sudah dapat gaji 20 juta. Dan tiba-tiba, saudara Tuhan bilang, lepaskan itu semua. Seandainya hari itu saya main aman, saudara. Saya tidak mau lepaskan itu. Seandainya hari itu saya berkata, Tuhan, saya melayanilah dikit-dikit, tapi saya tetap pegang. Maka hari ini saya tidak akan lihat mahanai. Saya tidak akan lihat betapa Tuhan bawa yang besar. Saudara, tapi hari ini, saya mau berkata pada waktu saya berani ambil risiko. Saya buang ijazah saya. Saya berkata, maaf saya tidak jadi kerja. Saya melayani. Dan orang berkata, saya bodoh. Intinya bukan soal full time. Tapi intinya adalah tepat seperti yang Tuhan mau. Intinya adalah meresikokan seperti yang Tuhan mau. Saudara, dan hari ini saya mendapatkan lebih dari 20 juta. Saya mendapatkan apapun yang saya suka. Saya mengalami the best, saudara. Orang-orang di sekeliling saya. Kenapa saya berani mengambil risiko? Saya berdoa setiap saudara. Pada waktu saudara berani ambil risiko. Saudara, tapi sekali lagi, bukan karena itu saudara mau. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan. Maka saudara akan melihat keajaiban yang luar biasa. Saudara, ayatnya yang kedua, di Markus 5, ayat 34. Saudara, Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, Hai anak, engkau ambil risiko iman, dan sekarang engkau sembuh dan utuh. Sekarang, milikilah hidup berlimpah, penuh berkah. Saudara, ajaib sekali. Pada waktu saudara berani ambil risiko. Risiko iman sekali lagi. Bukan risiko konyok. Bukan risiko utang. Ada banyak orang berkata, bu saya berani ambil utang. Itu bukan risiko. Ayatnya berkata, tidak boleh berutang. Tapi pada waktu saudara berani mengambil risiko dengan tahu kehendak Tuhan. Saudara lihat, dikatakan saudara risiko iman. Misalnya Tuhan suruh saudara bersaksi. Misalnya Tuhan suruh saudara pergi dan ke desa dan kabarkan injil. Maka saudara akan lihat bagaimana saudara sembuh dan utuh. Saudara, ada banyak orang yang tidak mau ambil risiko. Maunya diam di tempat. Saudara maunya di kota. Maunya yang aman. Saudara tetapi pada waktu dia berani ambil risiko mengikuti Tuhan. Saudara mungkin Tuhan putus ke tempat yang paling gak enak. Tuhan mengesuruh kita mengerjakan yang paling konyol saudara. Masuk ke mentawai. Masuk ke dayak. Yang tidak ada lampu. Tidak ada air bersih. Saudara kan lihat. Saudara kan sembuh dan utuh. Bahkan engkau akan memiliki hidup berlimpah penuh dengan berkat. Saudara seorang teman saya saudara dia mempunyai masalah saudara dengan kandungan. Kandungannya itu sangat-sangat lemah. Sehingga kalau dia berdiri kelamaan saja itu sakit dan mulai pendarahan. Saudara dokter berkata dia tidak boleh banyak berdiri. Tidak boleh ada di jalanan yang rusak. Tapi pada waktu saudara kami berkata siapa yang mau pergi Tuhan jelas bicara dengan dia pergi nah. Saudara dan pada waktu dia ambil resiko semua orang sangat takut. Tapi dia bilang saya sudah minta tanda tiga kali. Dan Tuhan berkata pergi maka saya akan pergi. Saudara dan dia pergi hari itu medannya sangat tidak enak. Oh naik turun. Saudara dia berdiri berjam-jam. Dia jalan kaki berjam-jam. Saudara awalnya sakit tapi aneh. Hari kedua hari ketiga dia tidak lagi rasa sakit. Saudara dan begitu dia pulang. Saudara karena dia takut dia mengalami segala macam hal yang dokter bilang gak boleh. Maka dia cek. Pada waktu dia cek dokter berkata everything oke. Gak masalah. Tapi Tuhan gak berhenti sampai di situ. Saudara besok harinya beberapa waktu kemudian ketika dia dengan suaminya tiba-tiba dia merasa Tuhan berkata aku memberi upah kepadamu. Dokter berkata dia tidak akan bisa punya anak. kalaupun dia punya anak dia harus meminjam rahim orang lain. Saudara tetapi tiba-tiba dia hamil. Saudara dan dia bisa mengandung sembilan bulan tanpa keluar. Saudara dan dia melahirkan seorang anak. Saudara dia benar-benar ketika dia mengambil resiko iman dia sembuh dan utuh. Bahkan hidupnya diperlimpah dan penuh berkat. Saudara mari belajar untuk mendengarkan Tuhan dan saudara ikuti apa yang Tuhan mau. Maka saudara akan menikmati hidup sembuh dan utuh. Saudara kita lihat yang selanjutnya yang terakhir. Saudara buah yang terakhir sebelum yang terakhir adalah karakter kuat dan bisa dipercaya. Saudara Ephesus 6 ayat 10 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Saudara hari-hari ini banyak orang yang menjadi lemah. saudara mereka dengar virus corona takut padahal mati dan hidup diurus dan dipanggap oleh Tuhan. Saudara sekali lagi saudara saya bukan melemahkan atau bukan menganggap enteng virus itu. Tapi saudara ini data saudara bahwa yang sakit demam berdarah malaria saudara kanker jauh lebih banyak saudara daripada yang mati karena corona. Saudara dan orang menjadi begitu heboh dan ketakutan sampai mereka tidak berani nyanyi. Di gereja mereka tutup rapat-rapat mulutnya dan dada yang nyanyi. Mereka bahkan tidak berani ke gereja. Mereka tidak berani beribadah. Saudara saya mau berkata mari jadi kuat di dalam Tuhan. Saudara sekali lagi itu adalah contoh kecil. Seberapa kau berani beresiko untuk berkotbah, untuk tetap menyembah, untuk datang beribadah. Saudara di zaman rasu-rasu, saudara di zaman saudara aniaya. Saudara bahkan saudara ditembak mati kalau saudara datang ibadah. Dan hari ini hanya soal saudara virus maka banyak orang tidak beribadah. Saudara sekali lagi mereka beralasan ada sum beda saudara. Saudara itu sangat berbeda. Saya mau berbicara mari jadi kuat. Saudara ada beberapa orang begitu stres karena takut saudara masa depannya. Ada yang menjadi sangat lemah saudara. karena apa? Karena mereka merasa hari-hari ini kesepian di rumah tidak ketemu siapa-siapa. Sekali lagi mari jadi kuat. Mari jadi kuat. Menyatulah dengan Tuhan. Lakukan pelayanan. Lakukan apa yang baik. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saudara mari kita teruskan di dalam satu konditus 4 ayat 2 berkata yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian. Ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara ini persoalan buat saya. Ada banyak orang saudara tidak bisa dipercaya. Saudara apa artinya tidak bisa dipercaya kalau saya beri tugas mereka tidak menyelesaikan. Saya punya standar misalnya 10 mereka mengerjakan 5. Saudara pada waktu mereka saya suruh membantu orang lain. Bukannya mereka membantu dengan suka cita mereka bikin malu. Saudara pada waktu saya suruh saudara dia untuk melayani saudara dan ditaruh di satu tempat dia tidak melakukan apa-apa dan jadi bantu sandungan. Saudara ini semua adalah cara dan tanda bahwa orang tidak bisa dipercaya. Saudara tidak bisa dipercaya apalagi kalau saudara mencuri uang saudara mencuri waktu pada waktu saudara dikasih waktu untuk bekerja. Saudara misalnya kalau di sekolah harus kerja saudara misalnya kerja enam jam saudara cuma kerja empat jam saudara ini masalah besar saudara ini namanya tidak bisa dipercaya saudara saudara setiap kali saudara harus memberi laporan dengan uang yang saudara pakai dan saudara tidak memberi laporan mungkin karena sibuk ini sama saja namanya tidak bisa dipercaya saudara demikian juga kalau saudara gosip saudara itu juga tidak bisa dipercaya saudara bergaul dengan orang-orang yang membuat saudara tidak bisa dipercaya saudara ada di pihak mana apakah saudara di pihak A atau di pihak B atau di tengah-tengah atau bunglon saudara mungkin saudara ada di dalam sebuah pelayanan tetapi saudara selalu memberikan komentar komentar negatif saudara enggak bisa dipercaya saudara saudara sekali lagi dikatakan di dalam 1 Korintus 4 ayat 2 pada akhirnya yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian saudara ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya dalam segala hal saya berdoa supaya orang bisa melihat bahwa kita bisa dipercaya saudara saya belajar dalam soal kecil setiap pekerjaan hari itu saya akan selesaikan saudara kadang-kadang sampai jam 2 saya akan selesaikan karena saya mau di hadapan Tuhan dan manusia bisa dipercaya saudara saya berdoa saya sampai hari ini tidak pegang uang yayasan saya bahkan tidak bisa mengambil enggak ada nama saya di situ kalau ada orang salah kirim yang mau kasih buat saya masuk ke yayasan saya sudah enggak mungkin bisa ambil saudara berkata bukan tinggal minta dan diambil enggak bisa karena begitu uang masuk ke rekening yayasan sudah terlapor secara otomatis jadi milik yayasan saudara dan saya akan berkata enggak apa-apa kenapa karena saya mau bisa dipercaya saudara-saudara tanya saudara di Mahanaim ada sekolah dan sebagainya selama anak saya sekolah di Mahanaim saya bayar semuanya kenapa saya enggak mau saudara tidak bisa dipercaya saya mau menjadi orang yang bisa dipercaya kalau saudara tanya apapun yang saya buat saudara saya bisa mempertanggungjawabkan saudara karena saya tahu saya harus bisa dipercaya sekali lagi biar hidup kita saudara bisa dipercaya terakhir di putaran terakhir Matthew 10 ayat 16 lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala sebab itu undaklah kamu cerdik seperti ula tulus seperti merpati saudara ada banyak orang hari-hari ini saudara mungkin tulus tapi bodoh saudara dia menjawab dengan bodoh saudara dia menggunakan uang dengan tidak bijak saudara dia ditipu saudara dia tidak check and recheck saudara dan pada waktu dia rugi dia berkata kenapa Tuhan tidak memberkati saudara seringkali kita tidak cerdik seperti ula walaupun kita tulus seperti merpati dan itu menghasilkan kerugian besar baik untuk diri kita maupun kerajaan Allah saudara salah satu yang ajaib dari ular kalau dia ada di satu tempat saudara maka saudara dia bisa berputar 360 derajat saudara matanya bisa melihat menyelidiki 360 derajat saudara ini kenapa Tuhan bilang saudara cerdik seperti ular saudara dia tidak akan saudara tidak mengawasi daerahnya sekelilingnya dia akan tahu semua yang ada di sekeliling saudara yang kedua yang ajaib dari ular saudara dia punya penciuman pendengaran saudara semuanya aktif bahkan kulitnya akan merasa panas kalau ada mangsa di dekatnya saudara dan inilah anak-anak Tuhan saudara harusnya anak-anak Tuhan memakai pendengarannya dengan sangat tajam saudara sehingga dia tahu kalau ada musuh sehingga dia bisa mendeteksi mana yang benar dan mana yang salah saudara supaya dia bisa saudara ya kita benar-benar menangkap saudara yang ilahi dari Tuhan saudara mari belajar cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati saya masih ingat ayah saya hari itu saudara ayah saya di ancam pajak saudara dan kemudian mereka minta pajak yang mahal-mahal banyak dan kita tahu berapapun kita bicara tukang pajak gak terima saudara tukang pajak selalu curiga dan ayah saya berkata begini bapak ibu silahkan tunggu di tempat ini dan ibu hitung saja pasien saya dan kalikan sebulan dan bapak ibu bisa tahu kira-kira saya berapa saudara dan setelah itu dia berdoa dengan Tuhan sungguh-sungguh supaya hari-hari itu tidak banyak pasien yang datang saudara dia tungguin tukang pajak ini menunggu tiga hari dan dalam tiga hari itu dengan acak datang saudara ayah saya cuma ada satu pasien setiap kali ada tukang pajak cuma ada satu pasien saudara ujungnya dia membayar pajak sangat murah karena dipikir dokter gak laku sekali lagi itulah cerdik tetapi tulus seperti merpati saudara yang terakhir episode 4 E13 hingga kita bergerak dengan ritme mudah satu dengan yang lain dengan efisien dan kasih karunia saudara dikatakan ya kita bergerak dengan ritme yang mudah satu dengan yang lain saudara ada banyak orang itu selalu bikin susah saudara dia bikin peraturan kalau dilanggar dia tersinggung saudara dia bikin kata saja jadi ribet saudara kalau ada orang yang memakai barangnya tersinggung saudara kalau ada yang tidak saudara dia suka langsung pergi nah ini saudara gak mudah kalau saudara mau ada di putaran terakhir mau unity saudara harus belajar menjadi mudah ayo terima banyak orang seperti saudara Tuhan menerima kita saudara marilah kita belajar untuk saling mengasihi walaupun saudara kita juga saling untuk meningkatkan untuk belajar untuk terus bertumbuh saudara mari belajar efisien apapun dibuat yang praktis saudara ada banyak orang kadang-kadang sangat-sangat saudara jelimet ribet saudara tidak efisien saudara ada banyak orang saudara mempersulit keadaan tetapi saya berkata ini hari-hari kita ada di putaran terakhir mari efisien mari lari mari menyelesaikan yang baik dari Tuhan saudara terakhir saya akan ajak saudara berdoa dan semua pertanyaan saudara boleh ditulis dan saya akan mencoba menjawabnya tapi kalau tidak ada pertanyaan saudara kita akan ketemu lain kali tetapi saya percaya inilah waktunya bahwa kita harus semakin kuat semakin efisien semakin cerdik semakin bertumbuh semakin beratang karena kita ada di putaran terakhir mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur buat hari ini kami ada di putaran terakhir kami tahu kami butuh engkau kami butuh kekuatan kami butuh rohmu kami butuh berjalan bersama engkau kami butuh hadiratmu kami mau bertumbuh dan beragam kami mau jadi seperti yang Tuhan mau mari Tuhan mari Tuhan pegang tangan kami supaya kami menjadi orang yang menyelesaikan dengan kuat kami tidak berdiri dengan sendiri kami tidak goyang kami tidak menjadi lama tapi kami menjadi semakin kuat terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin 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 oke terima kasih Bu kita terkesan tadi Ibu katakan tulus tapi bodoh Bu ya halo kok gak ada suara saya belum Pak suaranya harus diperkeras Pak tes tes sekarang oke Pak tadi Ibu terkesan kita dengar sini tulus tapi bodoh jadi ada teman menyelatu pinter tapi bodoh katanya ada ya Bu ya pinter tapi bodoh ada Pak ada pinter secara IQ tetapi pada kenyataannya saudara pada waktu di masyarakat bodoh saudara waduh tadi oke ada pertanyaan Bu jadi saya bacakan atau Ibu atau Celi bacakan boleh 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 Bapak bacakan boleh Bu Iin kalau dulu pernah mengabaikan pesan Tuhan untuk mulai belajar sesuatu dalam kurung yang hal tersebut memang termasuk salah satu interes saya juga dan mulai coba jual saya abaikan terus karena pulang kerja kantor merasa sudah capek saya minta ampun ke Tuhan karena mengabaikan kurang tenaga ketidak taatan apakah masih mungkin saya bisa mendapatkan kesempatan lagi dari Tuhan untuk hal yang sama makasih Bu Iin masih pasti saudara ada banyak orang saudara berpikir apakah masih ada kesempatan buat saya tapi saya berkata selama Tuhan Yesus belum datang dan selama kita belum mati selalu ada kesempatan saudara kita punya Tuhan yang membuka kesempatan bahkan pada saat saudara kita benar-benar mau dan bertobat selalu saudara dia memberi kesempatan karena itu kalau ibu merasa atau bapak saya tidak tahu bahwa ini adalah waktunya ini kesempatan mari segera tapi jangan pelan-pelan kalau dulu mungkin lesnya dikit-dikit sekarang lesnya di double aja ya mungkin dalam sebulan padat les dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengejar ketinggalan kita apa lagi pak itu dari ibu Chris tadi oh iya ada ibu Ruth ibu Ruth tanya ibu roh penurut tapi daging lemah dalam arti ngantuk suka lelah tidak mood bagaimana ya bu teknis mengatasinya gampang bu yang pertama cuci muka mandi ya saudara saya juga sama sama bapak ibu jadi saya selalu mengambil waktu begini begitu saya pulang saya mandi saya tidur sebentar ya atau kalau selesai mandi saya segar saya doa nanti begitu mulai ngantuk saya tidur sebentar saya bangun lagi saya doa lagi saudara jadi kenali badanmu saudara setiap kita punya ritme badan yang berbeda-beda ya setelah saudara karena itu kenali badan saudara dan saudara akan punya waktu doa waktu untuk mengejar Tuhan dengan sangat tepat saudara contoh ini saya kalau setiap orang punya badan berbeda saya itu gak butuh tidur lama tapi saya butuh tidur sering saudara jadi artinya begini saya pelayanan full saya masuk mobil saya tidur saudara walaupun saya tidur cuma 10 menit 20 menit atau setengah jam saya akan bangun segar saya bisa full pelayanan lagi karena itulah sebenarnya saya suka sendiri di mobil karena buat saya di mobil itu adalah nge-charge baik saya bisa doa sama Tuhan berbahasa roh maupun tidur saudara nah itu badan saya setiap orang badannya berbeda saya gak apa-apa mau saudara ya berkali-kali saudara misalnya doa 24 jam atau acara apapun asal saya bisa sempat tidur setengah jam saya sudah bisa bangun lagi tapi kalau saya gak dapat tidur sama sekali nah itu masalah bisa menangkap ya tidur kucing bu saya ingat kalau di Taiwan itu setiap siang hari itu semua gedung itu mati lampu kalau siang habis makan siang mereka itu tidur bangsa 20 menit ya puji Tuhan ini salah satu cara ya bu Ruth oke ada lagi pertanyaan dari bu Santi bu untuk melatih kepekaan gimana ya makasih bu ya melatih kepekaan memang betul jangan dipikir bahwa kepekaan itu bisa dengan otomatis itu butuh dilatih caranya adalah setiap pagi ataupun malam dan kapanpun ada waktu saudara berbahasa roh saudara berbahasa roh di dalam hati atau bersuara nah kemudian saudara tumbang tangan saudara berkata Tuhan kuasai tubuh jiwa roh pikiranku pikiran ambang sadar bawah sadar setiap saudara ingat setiap saudara tumbang tangan aja dan kemudian saudara apapun yang saudara rasa jadi tiba-tiba nih ya saudara rasa kok pengen berdoa doalah saudara tiba-tiba bilang oh saya tiba-tiba ingat orang itu ya lakukan aja temui orang itu saudara lama-lama saudara kan bisa membedakan ini yang mana dari Tuhan mana pikiran saudara dan lama-lama saudara kan sangat cepat untuk tahu mana suara Tuhan suara Iblis suara diri sendiri tapi benar itu butuh waktu dan butuh latihan oh ya betul oke dari Bu Ruth lagi kelihatan Bu Ruth bukan orang Mahanaim Bu dia tanyanya Bu pasukan Ibu namanya Mahanaim artinya apa Bu saudara Mahanaim itu artinya banyak saudara yang pertama artinya dua kemah saudara ya jadi itu artinya dua kemah satu kemah tentara satu kemah perbekalan jadi kalau saya pakai kata Mahanaim artinya pasukan saya atau tempat kami kemah perbekalan tapi juga kemah untuk membangun pasukan tetapi arti yang kedua itu artinya bala tentara Tuhan saudara artinya kami ini bukan manusia biasa tetapi kami adalah kumpulan bala tentara Tuhan milik Tuhan sendiri kesayangan Tuhan dan pasukan Tuhan saudara yang ketiga tapi itu artinya adalah kemah raja-raja saudara saudara artinya di tempat ini juga ada banyak berkat ada banyak saudara fasilitas yang Tuhan kirim yang keempat saudara itu adalah pembentukan bintang-bintang saudara dan saya percaya kita semuanya bintangnya Tuhan dan dibentuk begitu rupa jadi saya bersyukur Tuhan kasih nama Mahanaim itu bukan saya yang kasih tapi Bunani saudara saudara hari itu Bunani datang ke tempat saya dan dia langsung bernubuat berkata namanya adalah Mahanaim dan sampai hari ini saya sangat bersyukur saudara kalau nama saya nama kemah kami nama tempat kami adalah Mahanaim luar biasa yang di dalamnya Mikael ya Bu itu juga Bunani Bunani juga yang memberikan luar biasa ada pertanyaan dari Pak Triwayudi Shalom Bu bagaimana melatih ketepatan yang Ibu masukkan terutama untuk orang-orang yang masih bekerja di sekuler terima kasih Bu Tuhan Yesus memberkati saudara di sekuler itu butuh sekali ketepatan kalau saudara salah saja pilih anak buah anak buah saudara bisa bikin masalah saudara dari demo nyuri dan sebagainya saudara kalau saudara salah pilih bahan saudara bisa rugi karena itu di dalam sekuler saudara butuh ketepatan nah bagaimana untuk melatih ketepatan yang pertama saudara harus cek and recek ada banyak orang berpikir suara Tuhan dan saudara tidak cek and recek gak bisa saudara saudara kalau saudara kerja di bensin misalnya saudara harus cek segala sesuatu tahu soal bensin dari A sampai Z saudara kalau saudara misalnya kerja di catering saudara harus tahu soal catering dari A sampai Z dan itu butuh belajar salah satunya pada waktu itu ada seorang bikin restoran stick dan pada waktu saya tanya bumbunya dari mana dia bilang bumbunya beli jadi pakai resep ini atau pakai merek ini saya tahu merek itu dan itu mahal dan gak enak saya bilang kalau kamu mau buka restoran dan bumbunya aja kamu bikin jadi kamu gak beli sendiri itu sudah masalah besar saudara dan benar hanya dalam waktu dua bulan dia tutup saudara itu masalah besar saudara karena bumbu itu mahal sekali saudara bisa bikin dengan sangat mudah saudara tetapi saudara harus belajar dan mencoba dan mencoba supaya aku punya spesialisasi saudara dan kemudian ada banyak orang misalnya catering saudara dan kemudian dia bikin ayam anggaplah ayam serundek dan saya tanya saudara dia pakai serundeknya pakai benar-benar dari apa itu kelapa yang baru diparut saya udah tahu pasti rugi karena kalau saudara pakai begitu gak gak ada untungnya saudara catering itu saudara kalau mau bikin ayam serundek saudara pergilah ke pasar ambil saudara dari tukang santan karena dia ambil santannya sisanya itu masih bisa dibikin untuk jadi ayam serundek maka saudara akan dapat gratis dan saudara itu akan lumayan buat catering tapi bukan soal caranya tapi adalah soal kecerdikannya ketepatannya jadi yang pertama saudara harus kuasai bidangmu banyak orang bilang saya pegang media tapi dia gak kuasai media saudara dia bahkan tidak tahu bagaimana membuat ini dan membuat itu nah ini masalah saudara ada orang bilang saya di pelayanan dia gak kuasai tentang pelayanan ini permasalahan saudara yang kedua adalah saudara harus melatih bagaimana mendengar suara Tuhan seperti yang tadi sudah saya katakan yang ketiga untuk saudara punya ketepatan saudara harus punya mentor saudara harus punya kakak rohani atau istilahnya apapun untuk membuat jalan-jalannya ikuti jejak-jejak domba ayatnya kalau saudara tidak punya itu maka saudara bermasalah yang keempat Alkitab berkata perang dimenangkan karena banyak penasehat saudara harus tahu orang-orang yang mengenal saudara dan keadaan saudara dan orang-orang itulah yang harus menjadi penasehat itulah untuk punya ketepatan iya bu ini ada pertanyaan saya sendiri kurang jelas bu bu apa artinya sayap hitam bu saya tidak ngerti apa ibu saudara apapun kalau bicara tentang sayap hitam pasti bicara tentang kuasa kegelapan ya pasti bicara tentang saudara bahwa ada roh tertentu yang mendekati atau yang berusaha untuk membuat atmosfer tidak enak ya tinggal diusir aja kalau lihat sayap hitam oke bu aku kerja dari dari menado bu bu aku kerja sebagai ASN ketika ibu katakan tadi bayar harga apakah saya fokus saja ibu saja ibu saja ijasa dari luar negeri ibu bisa tinggalkannya nah kira-kira pertanyaannya apakah dia persoalannya sekali lagi bukan soal melepaskan pekerjaan saudara ada banyak orang yang tidak diminta full time seperti saya betul bahkan saya bukan berarti full time tidak kerja saudara saya ini kerjaannya banyak saudara saya mengawasi catering saya punya sekolah saudara saya mengawasi saudara ya beberapa perusahaan yang Tuhan tidak boleh sama saya adalah kerja tetap karena kalau saya kerja tetap dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore di sebuah perusahaan orang lain saya tidak punya waktu untuk pelayanan saudara jadi poinnya sekali lagi saudara bukan seperti itu tapi ada orang-orang yang justru saudara ya bahwa kalau dia kerja full time artinya saudara dari pagi sampai sore dia efisien di tempat kerjaannya dia bisa bersaksi di tempat kerjaannya dia bisa saudara bikin macam-macam saudara jadi setiap orang bukan masalah saudara dimana dan bagaimana caranya tetapi tanya Tuhan dan apa yang paling maksimal dalam hidup saudara itu yang menjadi intinya dalam ketepatan ya bu ya ya ini nih CEO bu CEO nya Kingdom Beast oke ini bu Ruth lagi bu saya sudah mengerjakan sesuai talenta tapi belum nampak hasilnya apakah lanjut atau coba yang lain saja maksudnya jenis usaha lain contoh pelayanan di SM sekolah minggu remaja atau lansia wah saudara saya gak bisa memberikan sebuah apa ya penilaian karena saya sejujurnya kan tidak kenal dekat saudara jadi saya maaf maaf saya tidak bisa memberikan penilaian tetapi begini saudara kalau kita belum berhasil ada banyak hal bisa memang belum waktunya kalau kita tanam pohon gak bisa besok langsung berbuah butuh waktu tetapi ada orang-orang yang tidak tepat misalnya saudara dia tanam pohon pisang saudara di padang gurun ya gak bisa pasti mati nah apa artinya ada banyak orang kerja atau pelayanan di tempat yang gak cocok dengan diri saudara dengan dia misalnya saya saya ini kalau suruh jadi pendoa pasti gagal kenapa saya gak betah suruh di kamar doa berjamjak saya ini orang yang terus move saya otaknya gak bisa diem saya juga saudara maunya kerja yang baru yang baru yang baru jadi saya juga gak bisa untuk menjadi orang yang istilahnya seperti Pak Luki mengerjakan rutin dalam segala hal saya butuh sesuatu yang baru ya jadi saudara kalau untuk berbuah saudara harus tahu tempat yang tepat dimana saudara sekali lagi ketepatan itu pegang peranan dan orang yang bisa menilai kita adalah maaf orang-orang yang dekat dengan kita saudara kalau sama orang yang jauh semua orang akan melihat kita baik-baik saja tapi begitu orang dekat dia akan tahu kelemahan kita saudara coba tanya pendapat orang tentang kita dengan orang yang sangat dekat dengan kita saudara saya punya 3-4 orang yang selalu berani dengan tegas bicara kapan saya terlalu kapan saya kurang tepat saudara dan buat saya itu adalah cara yang sangat efektif menolong saya saudara sangat efektif tapi orang bukan berarti semua orang harus kita dengarkan gak bisa kalau pendapat semua orang kita dengarkan itu masalah besar kita akan terombang ambil kita tidak mungkin menyenangkan semua orang tapi saudara harus tahu orang-orang yang benar-benar bijak bisa mengenali bisa menangkap bisa bersama-sama dengan saudara memperingatkan saudara saya bersyukur dulu ada 6 Mbak Tuhan yang bisa menjadi check and recheck buat saya saudara dan sekarang masih ada Bu Nani ada Pak Hadi tetapi saudara saya masih punya banyak lagi saya punya Bu Linda saya punya Ibu Sylvie saudara saya punya orang-orang manai seperti Bu Iren Pak Luki saudara buat saya mereka orang-orang yang precious sekali ada Ibu Deborah Puji saudara itu orang-orang yang luar biasa Ibu Ruth Apung saudara orang yang benar-benar menilai dengan sangat saudara Alkitab berkata kita harus menilai segala sesuatu tetapi tidak boleh menghakimi itu beda itu beda banget dan saya berharap saudara mengerti untuk bisa saudara tahu dimana masalah saudara maaf saya gak berhak dan gak mungkin bisa karena saya tidak kenal saudara oke dari Ibu Faye Shalom Bu semua ketepatan dan cepat tapi bagaimana kalau kita sedang tanya Tuhan terus itu menjadi sebuah alasan untuk tidak ambil langkah gak bisa dalam hidup ini semua ada waktu saudara saya juga selalu kasih deadline buat anak buah saya dan buat diri saya sendiri saudara Tuhan mengerti waktu jadi saya soal misalnya nih ada orang bilang Bu saya mau ambil waktu untuk berdoa saya bilang oke dua hari terus saya bilang Bu bagaimana kalau dua hari Tuhan belum bicara ya artinya kamu boleh memutuskan pakai lah hikmat saudara saya bahkan berkata kamu boleh minta tanda tetapi saya berkata tetap harus ada deadline dalam hidup saya saya belajar deadline baik untuk kerja baik untuk berdoa baik untuk saudara mengerjakan apapun karena tanpa deadline kita bisa mundur seenaknya dan kita tidak disiplin tidak ada tanggung jawab oke ini dari Bu Jessica Shalom Ibu Iin saya mau tanya waktu saya menyembah Tuhan kadang pikiran saya itu kemana-mana Bu bagaimana caranya Bu supaya pikiran saya tidak kemana-mana dan hanya fokus ke Tuhan Bu terima kasih yang pertama saudara sebelum masuk dalam doa serahkan semua ke Tuhan jadi misalnya nih saudara punya masalah ekonomi sudah ngomong dulu Tuhan saya butuh duit ya besok 1 juta serah kamu deh Tuhan caranya bagaimana tapi saya butuh saudara kemudian saudara bilang Tuhan tolong ya anak saya lagi di luar tolong supaya dia sampai selamat setelah saudara serahkan semua barulah saudara berkata dalam nama Tuhan Yesus aku tolak aku pusir semua yang bukan dari Tuhan dan kemudian fokuskan untuk saudara menyembah Tuhan kalau saudara tiba-tiba keluar lagi balikin lagi ya kalau saudara tiba-tiba berkata aduh yang itu belum selesai eh sudah selesai karena kita sudah bawa dalam doa jadi saudara itu butuh latihan gak bisa saudara sekaligus tapi kita butuh latihan ya dan setiap kali kita latihan makin lama kita akan makin menjadi orang yang muda untuk konsentrasi oke dari Ibu Stevi Ibu Iin saya pernah mendapat nubuatan tentang saya berjalan di jalan berwarna biru ada mawar biru untuk dipersiapkan bertemu dengan raja apakah artinya saya harus menyiapkan diri seperti Esther Ibu terima kasih Ibu Tuhan berkati saudara pada waktu kita mendapat saudara ya tugas atau mendapat saudara penglihatan maka itu biasanya artinya bisa bermacam-macam salah satunya biru artinya setia jadi Tuhan mau Ibu setia dalam banyak hal saudara tetapi yang kedua saudara bahwa itu artinya bahwa Tuhan sangat menyintai Ibu karena biru artinya kasih setia saudara tapi yang ketiga mari tanya Tuhan apa bagian Ibu kalau bagian Ibu adalah untuk berdoa bagian Ibu untuk puasa Esther bagian Ibu untuk saudara mungkin menjadi penyembah saudara lakukan sekali lagi seperti yang Tuhan gerakkan dalam hidup oke ini pertama dari seorang Bapak Pak Hendi Ibu kemarin ikut pelayanan di desa nyanyi sambil lompat-lompat pas pulang ke rumah perut saya sakit sakitnya sampai sekarang apakah itu serangan Bu terima kasih Bu bisa macam-macam Pak ya Bapak mungkin bagus Bapak ambil perjamuan atau ambil minyak urapan dan berkata semua yang bukan dari Tuhan dipatahkan dan semua serangan dipatahkan tapi coba Bapak juga cek saudara ya mungkin keselewok bisa jadi ya atau ada urat yang narik sehingga kram saudara atau karena selama ini gak pernah loncat-loncat ya ada sesuatu tetapi sekali lagi apapun harganya mari bersyukur dan kemudian peran-peran dikurut dengan minyak urapan saudara mungkin dikasih saudara ya yang hangat dan berkata sembuh dalam nama Yesus saya percaya Tuhan tetap Yehova parafah Allah yang menyembuhkan amin 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 kalau masih belum sembuh-sembuh pergi ke dokter lain ya juga usus buntu kamu lompat-lompat oke lanjut ya betul jadi memang kalau ada dua hal sih kalau usus buntu lompat-lompat memang bisa berbahaya bisa tiba-tiba sakit tetapi bisa juga kalau infeksi usus kalau infeksi usus juga kalau kalau saudara selama ini gak pernah lompat-lompat gak akan kerasa saudara tapi begitu saudara lompat-lompat infeksi ususnya teriritasi jadi ya ada macam-macam lah bisa beberapa hal dari bu Mariani dari Jepang ini jauh bu pernah dikasih tahu teman saya kalau mau mendapatkan gifting gifting itu karunia berbahasa roh keluarin aja suara pakai iman jangan dipikirkan terus ada lagi satu teman bilang gak begitu harus tunggu Tuhan menurut ibu bagaimana untuk mengetahui bahasa roh kita itu dari adalah dari Tuhan bukan pikiran sendiri thank you banget bu bu gak apa-apa bu dua-duanya karena Alkitab berkata apapun oleh iman dibenarkan tetapi apapun yang bukan dengan iman adalah dosa jadi kalau ibu mau berkata saya teriak saja dan ibu berkata gini dalam nama Tuhan Yesus semua yang bukan dari Tuhan tidak bisa keluar dari mulut saya gak apa-apa kalau ibu berkata saya mau tunggu Tuhan sampai mulut saya bergetar ya gak apa-apa walaupun itu juga seringkali namanya ngatur Tuhan ya buat yang mau lift saya bilang terima kasih kita sudah satu jam lebih pulsanya kasihan mahal jadi buat yang mau lift boleh terima kasih sekali lagi salam lawatan salam dalam pandu kira Tuhan Tuhan Yesus memberkati jadi banyak hal ibu gak bisa ada metodenya biarkan Tuhan bekerja dan biarkan hidup kita sesuai dengan iman kita masing-masing baik buat pasukan kota domba banyak sekali sama-sama ada Tuhan Yesus memberkati ya dari Monica bu apa maksudnya penglihatan gelar karpet putih karpet putih itu adalah bicara tentang pertobatan jadi kalau ibu menggelar karpet putih artinya dimana-mana ibu harus membawa pertobatan dan pada saat kita membawa pertobatan di hadapan Tuhan maka saya percaya itulah karpet putih yang sedang digelar sekali lagi terima kasih buat semuanya oke ini masih ada pertanyaan ibu masih siap jawab masih masih pak oke berarti gelar karpet putih itu ibu harus masuk dalam pasukan dalam bagian pasukan lawatan harus bagaimana tapi biasanya kalau karpet putih itu khusus buat pertobatan mungkin orang-orang kristal tetapi yang sudah lama tidak kenal Tuhan sudah lama bahwa mereka mungkin jauh dari Tuhan mereka mungkin pakai cara pikiran mereka sendiri sudah kehilangan cinta yang mula-mula dan itulah yang Tuhan mau untuk ibu urusi oke ini dari bu Sylvia bu kalau ini saya merasa stuck di pekerjaan yang saya pun tidak yakin merupakan kealian saya awal mula bekerja di bidang ini pun hanya karena lihat gaji bagaimana saya tahu saya masih on the track dalam destiny dengan kondisi job saya saat ini kalau saya nih ya bu ya maaf kalau beda saya ini orangnya gini percaya apapun yang di tangan kita bersama Tuhan menjadi besar tapi itu adalah urusan kita artinya gini kalau kita mau tidak bisa stuck kita bisa belajar dan belajar dan belajar tetapi kalau kita memang sudah bosan dan tidak suka dan kita memang males maka itu akan jadi stuck saudara saya itu punya prinsip itu tapi saya saya gak bisa paksakan ke orang lain apapun yang di tangan saya saya akan belajar menyukainya saudara jadi saya dulu saudara ya saya harus memimpin persekutuan padahal saya ini bukan orang yang sebenarnya suka mengembalakan saudara saya bukan orang yang suka kumpul-kumpul ya saya harus merubah diri saya untuk menjadi orang yang sabar mengembalakan dan sebagainya saya pernah saudara menjadi tim besuk padahal saya ini orang yang paling males saudara untuk besuk dengerin orang konseling itu aduh buat saya berat tapi saya belajar menyukainya sampai saya lulus saudara saya pernah masuk tim musik saudara walaupun cuma sebagai pemain angklung saudara saya belajar menyukainya saudara saya pernah menjadi penari walaupun saudara cuma cadangan tapi saya juga belajar menyukainya saudara jadi saya itu percaya bahwa apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saya termasuk kerja saya yang cobain banyak hal saya pernah jadi tukang masak saya pernah jadi tukang bersih-bersih saya pernah jadi tukang jualan jadi saudara saya berkata bahwa apapun kalau Tuhan percayakan di tangan kita mari kerjakan dengan sepenuh hati amin dari menado lagi Bu Bu untuk warna biru artinya apa Bu apakah itu pintu Hineni kalau selama ini setahu saya biru itu gak ada hubungannya dengan Hineni selama ini yang Hineni itu warnanya simbolnya coklat saudara atau kehambaan setahu saya sekali lagi ya biru sama seperti bendera daripada Israel itu artinya kasih setia itu artinya juga saudara adalah perjanjian antara kita dengan Tuhan saudara bahwa selama-lamanya forever and ever saudara jadi karena itu adalah warna langit saudara ya selama ada langit di atas hidup kita saudara karena itu saya tidak tahu persis tapi setahu saya itu arti warna biru ya ya dari Bu Melda bagaimana cara kita mengetahui destiny kita yang sesungguhnya dari Tuhan terima kasih saudara untuk tahu destiny itu ada empat yang pertama itu harus yang paling saudara suka karena Tuhan gak mungkin kasih destiny yang saudara Tuhan saudara tidak suka itu akan jadi beban sedangkan destiny adalah sesuatu yang saudara harus suka dan nikmati saudara dalam melayani dalam melakukan saudara yang kedua itu harus menjadi berkat buat banyak orang kalau misalnya nih saudara sukanya tidur kan gak bisa jadi berkat buat banyak orang ya jadi itu bukan destiny pasti tapi kalau saudara berkata saya suka nyanyi dan itu bisa jadi destiny karena saudara itu nyanyi itu bisa dilatih dan itu bisa menjadi destiny bisa menjadi berkat buat banyak orang saudara kemudian saudara berkata setelah saudara punya gabungan dari dua senang itu saudara suka kemudian saudara menjadi berkat yang ketiga harus ada peneguan dari orang-orang sekeliling kita atau dari hamba Tuhan tiba-tiba ada yang bernubuat atau ada yang berkata saya sangat diberkati atau ada yang berkata kamu kalau kerja di situ luar biasa jadi ada peneguan saudara dan yang keempat seperti yang tadi saya katakan saudara harus menghasilkan ya kalau saudara apa itu 5 dapat 5 talenta atau 1 talenta dan itu tidak menghasilkan menghasilkan itu bukan uang ya tapi bisa jiwa-jiwa bisa saudara banyak hal maka sebenarnya itu sia-sia saudara oke ini dari Ibu Juliana Bu bagaimana mengajarkan bahasa roh kepada anak-anak saya anak saya usia 12 tahun dan dia bertanya kepada saya tapi saya gak paham Bu saudara gampang saudara bilang aja suruh dia minta minta kepada Tuhan roh kudus untuk masuk dalam hidupnya untuk diberikan karunia berbahasa roh bahasa yang baru ceritakan tentang saudara kejadian di dalam kisah Rasul 2 bagaimana pencurahan roh kudus bagaimana di Joel dan kemudian saudara untuk anak-anak saudara kalau bisa ya kebukan dengan pelayanan anak-anak atau remaja yang berkarunia yang memang saudara mendukung dan mengarahkan karena kalau anak-anak kita tidak menggabung dengan pelayanan dari sejak kecil maka mereka akan tertinggal jauh oke Bu dari Bu Ruth Shalom Bu kita sebagai wanita atau istri tidak bisa lari cepat karena faktor suami kita yang berjalan agak lambat mau gak mau kita harus menyamakan derap langkah kita slow down gimana ya Bu kadang saya gak sabar ibaratnya kalau saya gak pernah Bu maaf ya Bu gak bisa juga ditiru tapi Bapak Wesley dan beberapa teman tahu saya tidak pernah menyamakan derap langkah dengan Pak Paul saudara mungkin saudara berkata bagaimana jadi kami dari sejak menikah kami sudah punya perjanjian saudara saya berkata bahwa saya akan lari di dalam Tuhan dalam pekerjaan dalam pelayanan seperti destiny saya dan beliau juga boleh lari dalam pekerjaan dalam pelayanan seperti destiny beliau jadi kami tidak saling tarik menarik saudara saudara dan kemudian karena pada waktu saya menikah saya sudah mendapat bahwa saya akan menjadi seorang pemimpin dan saudara saya bilang kalau di rumah belioulah pemimpin saya tapi begitu saya keluar maka saya akan mengerjakan dan semuanya menjadi tanggung jawab saya secara pribadi saudara dan itu sudah saya buat sejak pertama kami sebelum menikah sehingga kami bisa lari saya bisa lari dengan sangat kuat tetapi tidak semua orang dapat itu saudara seperti Joshua dengan Kesia saudara sebelum mereka menikah bahkan sebelum mereka pacaran saudara ada tiga empat Tuhan berkata kepada Kesia kamu harus menjadi sayap daripada Joshua jadi seperti kerup saudara yang ada di belakang Pak Wesley saudara dan kalian akan selalu bersama-sama di dalam pelayanan kamu akan selalu menjadi bersaut-sautan seperti kerup mengerjakan apapun dalam segala sesuatu saudara jadi mereka itu memang gak pernah terpisahkan sampai hari ini saudara saudara hari ini mereka sedang mengerjakan provinsi saudara Kesia pegang Lampung Joshua pegang Palembang tetapi mereka saling membantu mengerjakan semuanya saudara jadi tadi malam mereka baru doa 24 jam walaupun anaknya belum sampai 2 bulan mereka dua-duanya full 24 jam dan tidak ada satu pun saudara yang berkata saya di rumah anaknya dititipin orang saudara ya mereka tidak pernah membiarkan diri mereka diperlambat oleh apapun dan mereka selalu saling saudara menguatkan kalau Joshua pegang apa Kesia pegang apa kayak kemarin doa 24 jam saudara Joshua pegang rohaninya tapi Kesia pegang bagian pegang yang Joshua pegang firman Kesia pegang yang doa buat Indonesia doa buat provinsi saling mendoakan dan sebagainya tiap orang punya cara tapi jangan biarkan hidup kita saudara menjadi lambat karena cara yang gak pas diantara kita amin amin karena Joshua Makisya punya mama yang ajaib hahaha oke pertanyaan dari Ibu Santi Ibu apa yang dimaksud dengan sapu bersih dan prosedur itu apa ya wah ini mesti kotba ini terima kasih terima kasih saudara Mbak Ati sudah mulai membaca atau mulai sering mendengarkan saya dan saudara mulai sering dengar kata itu saudara jadi begini di dalam hidup ini saudara saudara kita tahu ada banyak serangan kuasa-kuasa kegelapan ada banyak juga pikiran-pikiran ada banyak sakit penyakit ada banyak racun saudara jadi saya ini orangnya males nyebutin satu-satu saudara ya kalau saudara orang yang rajin dan suka sebutin satu-satu detail itu lebih baik sekali lagi itu jauh lebih baik tapi kalau saudara orang seperti saya maka saya akan berkata begini di dalam nama Tuhan Yesus semua yang bukan dari Tuhan saya sapu bersih tolong di mute saya sapu bersih dan saya tolak semua yang bukan dari Tuhan kami berkata di dalam nama Yesus semua roh semua yang menjaga semua jebakan semua virus kami sapu bersih kami buang ke alam maut atau buang ke black hole dalam nama Yesus saudara mungkin itu saya cuma ucapkan satu menit saudara tetapi itu berdampak sangat banyak saudara karena kita sedang membersihkan semua yang bukan dari Tuhan nah itulah yang disebut sapu bersih saudara yang kedua ada yang namanya prosedural itu artinya begini bu dalam hidup ini banyak hal yang sebenarnya sangat menolong walaupun itu harus dilakukan berkali-kali salah satunya pengurapan kalau kita tiap hari mengurapi tetap itu luar biasa saudara-saudara perjemuan tiap hari itu ajaib sekali saudara setiap pagi berbahasa roh walaupun cuma 5 menit saudara itu dampaknya akan besar dan apapun yang dilakukan harus berulang kali dan itu membawa kebaikan itu saya sebut prosedural saudara dan prosedural itu kelihatannya sepelek tapi dampaknya sangat luar biasa kalau bahasa roh 5 menit bagian gak biasa lama bu seperti itu pak kalau jatah dimahanain setengah jam pak iya betul jadi teman-teman yang di sum ini belajar ya satu jam lah itu lebih belat lagi saya cuma setengah jam standarnya tapi buat pemula 5 menit saja 5 menit ada pertanyaan bu dari pak adrianto bu panglima ini satu kalau dalam lari maraton biasanya putaran terakhir itu tenaga sudah banyak terkuras betul bagaimana supaya tetap bisa kuat untuk menyelesaikan sampai akhir sementara hasil pelayanan jiwa-jiwa yang di lain ini belum banyak dituai rasanya kok kurang bisa tajam efisien efektif gimana caranya bu terima kasih Tuhan berkati terima kasih pak buat benar pak kalau putaran terakhir kalau lari maraton itu benar-benar sudah capek makanya kadang-kadang mereka butuh minum makanya pelari maraton itu selalu boleh minum saudara dan minumnya bukan cuma air putih saudara ya bahkan beberapa saudara mereka sembari lari mereka makan permen atau mereka makan coklat saudara artinya saudara pada waktu saudara ini mau lari terakhir saudara harus masuk dalam hidup kita itu cukup banyak saudara harus kejar orang-orang yang saudara tahu itu berbicara makan di jiwa saudara maupun di roh saudara saudara jangan berpikir saya seperti saya begini saya tidak makan banyak saudara saudara ini bukan bicara soal jasmani saja tapi saya makan saudara saya cari David Kolenga saudara saya dengarkan sadu saudara saya dengarkan saudara hamba-hamba Tuhan yang rohnya lebih menyalan dari saya supaya apa itu jadi masukan tambahan selain hubungan saya pribadi dengan Tuhan saudara selain itu seperti yang tadi saya katakan saya sampai hari ini masih baca buku jadi itu menjadi pembelajaran saudara saya berusaha membaca buku saudara tentang menjadi cenderal Tuhan yang baik dan sejujurnya saudara dia bicara sangat bagus dan saya belum bisa lakukan saudara salah satunya dengan berkata bahwa disiplin itu menjadi nomor satu dia bilang kalau anda membiarkan pasukan anda tidak disiplin dalam banyak hal dan dirimu tidak disiplin dalam banyak hal itu sudah membuat engkau tidak menjadi cenderal yang baik dia berkata seorang cenderal yang baik di dalam Tuhan dia bilang puasa harus disiplin saya ketawa-ketawa karena saya puasa sih puasa tapi kurang disiplin saudara saudara dan kemudian dia bilang doa pribadi itu harus disiplin dan sebagainya saudara jadi saya setiap kali saya membaca buku saya evaluasi diri saya saudara dan saya tidak bisa semua diterapkan tapi setidaknya saya ambil yang baik saudara yang ketiga seperti yang saya katakan untuk efisien tepat biar bagaimanapun di Alkitab loh saudara dikatakan ikuti jejak domba saudara Paulus berkata juga dengan tegas ikuti telah dan jadi setiap kita itu harus punya mentor saudara kalau kita tidak punya mentor maka saudara itu akan seperti nabrak sana nabrak sini mulai dari no alangkah baiknya saudara punya mentor rohani yang saudara tahu dia kenal saudara dan dia bisa membantu saudara masuk dalam ketepatan saudara gak bisa ingin saya jadi mentor saudara padahal kita gak pernah ketemu padahal saudara tinggal di Kalimantan walaupun saya sangat sayang saudara misalnya nih seperti sama Pak Yulianto saya bangga saya care banget dan saya sayang saya seringkali disuap eh gak disuap diberkati saudara ya diberkati dengan bacang dari Surabaya wah enak banget bacangnya dari Pak Yulianto tapi untuk jadi mentor susah kenapa karena kita terlalu jauh saudara saya bisa menjadi tudung rohani jarak jauh tetapi gak bisa jadi mentor praktis day by day nah untuk saudara benar-benar tahu bagaimana hasil dan hidupmu selalu punya mentor yang mengenal saudara day by day maka saudara akan bisa efisien dalam banyak ya puji Tuhan rupanya hebat juga Bu Pak Yulianto Timika bisa pesan Pak Chang dari Surabaya ibu ya ajaib wah itu rutin Pak kirim Pak Wesley yang belum kirim saya dia belum kirim Bu Airlyn ada tanya ibu mau nanya saya gerejanya di GBI dan suami saya di gereja protestan beda organisasi apakah salah jika kami tidak satu gereja kedua saya bilang ke suami saya tidak nyaman protestan cara ibadah yang kaku karena sudah terbiasa ibadah dengan cara nyembah Tuhan dengan sorak-sorai apakah saya salah Bu saudara enggak sih kalau karena suami saya juga seperti itu dengan saya saudara kami punya pelayanan berbeda kami suka guyon saudara kami dulu di rumah berempat saya Pak Paul Joshua dan Stephen kalau hari minggu kami bergereja saya di 4 gereja saya keliling suami saya di Paul saudara ya Paul gereja saudara Joshua di Hananeel Cinta dan Stephen di Hananeel Surya saudara dan banyak orang berkata Bu bukankah itu menunjukkan keluarga tidak bersatu kami ketawa kami bukan keluarga tidak bersatu tapi tapi maaf kata saudara kalau 1 gereja terlalu kecil buat kami berempat kami ini semua pemimpin Pak Wesley tahu jadi kami satu-satu mesti pegang pelayanan sendiri baru mantep saudara jadi sekali lagi enggak apa-apa tapi kalau suami minta ditemenin ya marilah saya kami kalau Natal kami berempat saling bergantian jadi saya kami sekeluarga ikut Pak Paul setelah itu sekeluarga ikut saya sekaligus setelah itu seluruh keluarga ikut ke Hananeel cinta karena itu tanda bahwa kami setor muka tanda persatuan kalau Natal aja sama Pasca kami gendian bu jatuh ajaib oke ada pertanyaan Shalom bu saya mau tanya bolehkah kita menerima vaksin corona karena banyak juga ambatuan yang bilang enggak boleh thank you sejujurnya saya sampai hari ini belum tahu vaksin yang sekarang itu bagaimana saudara saudara karena begini ya pertama vaksin yang lain itu dibuat dari virus yang dilemahkan jadi misalnya vaksin TBC itu dibuat dari vaksin TBC dari virus TBC yang dilemahkan saudara dan kemudian pada waktu disuntikan itu menimbulkan antibody nah persoalannya virus corona ini kalau masuk ke hidup kita saudara dia punya jenis bisa tidur dan kemudian pada saat saudara lemah dia bisa bangkit jadi pada waktu kalau itu terbuat dari virus yang dilemahkan itu sangat berbahaya itu akan memicu justru saudara permasalahan seperti meningitis sekarang sudah dibuktikan bahwa vaksin meningitis yang buat anak-anak itu benar-benar berbahaya saudara ya karena dia mempunyai sifat-sifat tertentu seperti virus corona saudara nah itu yang pertama karena itu tidak ada vaksin buat malaria kenapa malaria karena malaria juga punya punya seperti itu seperti virus corona bisa tidur dan kemudian bisa bangkit lagi pada waktu saudara lemah saudara nah tapi yang kedua kita tidak pernah tahu apakah ini vaksin masih benar-benar free atau sudah disusupi dengan yang namanya chip kecil saudara atau enzim kecil saudara sekali lagi seluruh tubuh kita itu digerakkan bensim dan ada sebuah enzim namanya enzim lucifera saudara tidak tahu kenapa kebetulan namanya adalah enzim lucifer sebenarnya enzim itu tidak masalah tapi persoalannya enzim ini membuat kita bisa dideteksi dimanapun kita berada saudara itu tidak akan hilang di tubuh tetapi itu akan membuat kita bisa dideteksi dimanapun kita berada dengan satelit nah ini persoalannya saudara apakah kita mau untuk begitu nanti kita terima itu kita bisa dideteksi dimanapun kita berada ya saudara ada banyak tapi kalau sudah bilang bu apakah yang dibuat di Indonesia yang pakai enzim itu saya tidak tahu itulah kenapa ada banyak pro dan kontra saudara termasuk dari menteri termasuk dari mana-mana karena yang kali ini memang benar-benar masih belum jelas semuanya dan kita tidak tahu kita juga harus berdoa biar semua yang terbaik Jokowi sudah membuat vaksin dan menurut dia Januari semua se-Indonesia harus divaksin saudara dan mari kita berdoa supaya yang terbaik yang Tuhan berikan oke Ibu kalau mau nanya bagaimana bereskan DNA yang tidak mau berusaha atau DNA-nya ketakutan untuk melangkah dan tidak mau berubah ya saudara memang banyak hal yang harus kita bereskan soal DNA sekali lagi seperti yang saya tadi katakan pertama saudara catat dan cek semua DNA negatif saudara artinya DNA adalah sesuatu yang kita dapat dari keturunan di atas kita saudara kemudian potong di dalam nama Tuhan Yesus perkatakan dengan suara keras minta ampun dengan Tuhan Yesus kemudian ambil perjamuan kemudian perkatakan yang sebaliknya misalnya kalau kita DNA-nya males kita perkatakan semua tentang kerajinan tetapi yang terakhir mau tidak mau kita harus berusaha melatih diri kita keluar dari DNA itu kalau perlu carilah orang untuk mementor kita sekali lagi saudara jangan pernah berpikir saya itu hasil begini tidak di mentor saudara saya pernah di mentor saudara oleh Pak Yusuf Roni sehingga saya sedikit banyak tahu bagaimana berhadapan untuk orang-orang seberang saudara saya pernah di mentor saudara ya oleh saudara Pak Daniel Alexander dengan gayanya bagaimana mengembalakan saudara saya punya banyak mentor saudara sejujurnya saya pernah di mentor saudara dengan hamba-hamba Tuhan saudara dari dalam maupun luar negeri dan itu mengajari saya banyak hal saya juga pernah di mentor oleh orang-orang yang mungkin gak dikenal namanya tapi sangat keras mendidik saya saudara termasuk kalau saya doa dulu di cek saudara di telepon dan kalau saya tidak doa dengan jelas saya tidak doa dengan teriak saya tidak doa dengan subuh saya ditelepon dibangunin saudara saya bersyukurlah buat mentor-mentor seperti itu dalam hidup saya dan paling jelas mentor adalah Pak Yusak yang mengajar saya saudara kami dari umur bayi tidak pernah saya lupa saudara kami dibangunkan jam 5 pagi jam 2 siang dan malam jam 10 kami wajib berdoa sekali lagi untuk merubah hidup kita kita harus mau di mentor saudara ini sudah cukup lama kasihan buat semuanya saya batasi 2 lagi pertanyaan terus kita akan tutup ya sudah lebih dari ini sudah lebih dari 2 jam saudara betul betul Ibu yang ngomong yang capek Ibu yang dengar juga kasihan pulsanya Pak beberapa sudah mengeluh jadi nyangkut dengan DNA ada pertanyaan begini bagaimana tes DNA Bu dan bagaimana kalau sudah tahu bagaimana memperbaruinya saya kira ada kaitan dengan tadi jadi mana tes DNA kalau saudara tadi itu ngomong soal DNA secara rohani ya tapi kalau saudara mau tes tes DNA secara tubuh saudara itu tinggal meludah saudara kemudian dikirim nanti akan terima hasilnya cuma mahal saudara ya satu kali tes itu kalau di Indonesia sekitar 3 juta saudara kalau di luar negeri sekitar 1 juta setengah saudara tapi kalau secara tumbuh saudara gak gak terlalu lah seperti saya gitu tes DNA dan seluruh keluarga ya saya cuma tahu bahwa saya ternyata tidak tidak saudara keturunan asli Cina saudara ya tapi saya ini Indonesia asli kenapa karena ternyata Indonesia ini jauh lebih banyak saudara jadi disitu ada Indonesia Cina Filipin saya ternyata ada keturunan Filipin saya punya keturunan Pakistan saya punya keturunan saudara dari Madagaskar saudara ya nah kalau tes DNA saudara akan tahu itu semua saudara dan dulu saya berpikir darah Cina saya lebih banyak dari Indonesia dulu saya pikir saya Cina 50% Indonesia mungkin 30% Belandanya Eropanya tambah lagi tapi pada waktu tes DNA ternyata mengagetkan saudara 60% saya Indonesia asli dari Jawa Tengah saudara ya dan Cina nya saya cuma 20% saudara sisanya macam-macam yang lain oke kurang lebih itu terakhir Bu saya melihat Ibu Iin saya mau tanya saat saya menyembah dalam bahasa roh terus ada terjemahannya antara lain itu teguran pribadi atau dalam keluarga bahkan kadang ada pesan-pesan khusus untuk seseorang kira-kira itu suara dari Tuhan atau dari Iblis Bu bagaimana cara membedakannya terima kasih ya itu penting sekali saudara yang pertama kalau saudara terima itu terima saudara coba bicara sama mentor saudara ya karena hati-hati seringkali ada roh penuduh saudara dan kemudian juga ada roh penyesat tetapi saudara kalau saudara merasa bahwa itu ternyata membawa berkat nah dan saudara coba menyampaikan dengan lebut dan itu ternyata membawa berkat berarti itu dari Tuhan saudara untuk membedakannya butuh saudara ya sebenarnya kepekaan jadi saya berharap saudara bisa berkonsultasi dengan mentor saudara sekali lagi kata mentor adalah orang yang mengenal saudara dengan dekat bukan dari jauh dan itu yang akan dengan tepat bisa menilai saudara oke ibu terima kasih untuk waktu yang panjang dan hari ini betul-betul luar biasa saudara kita diberikan penjelasan setiap pertanyaan secara detail lihat ibu sampaikan 1, 2, 3, 4 meskipu itu waduh luar biasa saya percaya banyak saudara diberkati malam ini sebelum kita undurkan diri nanti sebentar saya ada pengumuman 1 menit saja saya kita minta blessing sekali lagi dari ibu Iin kita dengar segera hati nanti ya bu ya oke mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat semuanya kami tahu kami punya Allah yang ajaib punya Tuhan yang luar biasa punya roh kudus yang setia mendampingi kami mbak berkata Tuhan biar apapun yang dibuat anak-anakmu berhasil mereka naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan dan mereka menjadi pahlawan-pahlawan surgawi hari-hari ini kuat dalam putaran terakhir melakukan dalam ketepatan di dalam nama Yesus semua panca indera rohaninya dibuka Tuhan dan kami masuk di dalam segala kebenaran terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa amin 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 oke kita bisa say hello ke Bu Iin sebelum pamit oke dadah semuanya terima kasih Bu Iin terima kasih